Nah, payudara itu akan mengendur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Bidan Ingrid Tentunya masih di channel yang sama Yaitu channel Syabiva Nah, kali ini kita masih membahas Terkait soal menopaus Pada kesempatan kali ini kita akan Bahas tentang gejala, tanda dan gejala Menopaus Nah, pada setiap wanita akan mengalami Menopaus, menopaus adalah Berakhirnya siklus menstruasi secara alami Yang biasanya terjadi saat wanita Masuk usia 45 hingga 55 tahun Nah, seorang wanita dikatakan Sudah menopaus bila tidak mengalami Menstruasi lagi minimal 12 bulan Nah, tanda-tanda menopaus Tiap wanita ini berbeda-beda Nah, gejala menopaus terjadi beberapa Bulan atau beberapa tahun Sebelum menstruasi berhenti Pada masa ini, produksi hormon Estrogen oleh ovarium Secara bertahap sudah mulai Berkurang Umumnya Premenopaus berlangsung selama 4 tahun Nah, tapi bisa juga Lebih lama atau Lebih singkat atau lebih cepat Mau tahu apa aja? Tanda dan gejala yang pertama Pada masa Pramenopaus Atau masa-masa sebelum terjadinya menopaus Itu yang pertama yaitu Menstruasi tidak teratur Nah, jadi menstruasi yang sebelumnya Lancar dan teratur bisa datang Lebih cepat atau lebih lama Dan durasinya lebih singkat Nah, jumlah darah yang keluar Saat menstruasi juga Mungkin akan lebih banyak Lebih sedikit Atau mungkin hanya berupa bercak darah Atau flek saja Nah, kemudian yang kedua itu Ada perubahan penampilan fisik Nah, pada penampilan fisik ini Terjadi perubahan seperti Rambut mudah rontok Kemudian kulit bisa menjadi Lebih kering Nah, payudara Itu akan mengendur Nah, berat badan juga Akan semakin bertambah Nah, kemudian yang ketiga Ada perubahan psikologis Nah, perubahan psikologis ini Yang dirasakan itu Suasana hati berubah-ubah Atau menjadi mood swing Atau sulit tidur Juga biasanya Mengalami depresi Yang keempat itu Yaitu terjadi perubahan pada fisik Nah, perubahan pada fisik ini Yang dirasakan biasa Merasa panas atau gerak Sehingga Wanita akan lebih mudah berkeringat Kondisi ini disebut Hot flashes Berkeringat di malam hari Pusing, jantung berdebar Infeksi berulang Pada saluran kemi Jadi, jika kalian mengalami Hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi Kemungkinan kalian sedang mengalami Pramenopaus Jadi, perbaiki ya Supan makanan kalian Rajin berolahraga Dan ada beberapa cara dan tips Untuk mencegah Menopaus dini Jadi, itu tadi Pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa untuk bantu Bangun channel ini Dengan cara Subscribe, like, komen Dan share video ini Sebanyak-banyaknya Semoga bermanfaat untuk Kalian semua dan orang banyak Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar gembira Bagi para bunda Yang lagi berjuang Mendapatkan garis 2 Telah dibuka Kelas promil Syabifa Alhamdulillah Isi dalam 30 hari Untuk info lebih lanjutnya Bisa kalian cek pada link Di bawah ini Dan terapinya gratis Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya